Intro Halo sahabat semua para pecinta sinetron bidadari surgamu Dimanapun anda berada balik lagi bareng saya di channel kesayangan kalian Yang tentunya akan membahas kembali sebuah ulasan Alur cerita sinetron bidadari surgamu Untuk episode hari ini dan episode selanjutnya Nah guys pada episode kali ini kita pun tahu tentang Permasalahan yang ada di dalam rumah tangga Andrew dan Namira Begitu juga dengan Angel Yang nampaknya kali ini mereka pun selalu berseteru dalam hal pemikiran apapun Kita juga diperlihatkan dalam keadaan kali ini ataupun di episode kali ini ya guys Masih dibikin darting lagi nih Gazi sama sikap dari Kania Yang tak sopan ya guys terhadap Pak Haidar pada episode tadi sore Bahkan kali ini perkataan Kania pun sukses Bikin Pak Haidar dan Ibu Hamidah begitu sangat terlalu sakit hati yang amat begitu dalam Dan kali ini juga guys Ibu Lauza yang sempat marah terhadap Kania sampai mengebrak meja makan Namun sepertinya Kania gak ngerti juga ya guys sama apa yang dikatakan oleh Ibu Lauza Sampai-sampai nih Dennis sama Andrew juga ikutan marah sama Kania ya guys Kira-kira harus diapain nih si tangkurak Kania kali ini ya guys Mungkin ibu-ibu semuanya ada ide untuk bisa membuat si Kania ini agar geram Dengan perlakuannya sendiri Bahkan kali ini Dennis akan ikut mencari tahu ada hubungan apa antara Pak Haidar dan Ibu Lauza Lantas nantinya akan seperti apa pula ya guys rumah tangga Dennis dan Sakinah Jika semuanya terbongkar rahasia besar diantara Pak Haidar dan Ibu Lauza pun akan segera terungkap Pastinya akan makin penasarankan dengan keseruan di episode selanjutnya Seperti biasa ya guys Namun sebelum lanjut juga ke pembahasan dan ke alur videonya Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini alangkah baiknya bantu channel ini Dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya ya guys Agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron Bidadari Surgamu Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain Agar sehat selalu Serta doakan Bidadari Surgamu Kedepannya semakin menarik lagi ya guys Agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas Nah guys kali ini sepertinya ya Rencana ibu putri dan Fadil akan segera berhasil nih Untuk merebut semua uang hasil penjualan rumah milik Fahidar dari Sofia Sebab kini Fadil yang telah mengetahui nomor rekening dan fin-finnya milik Sofia tersebut ya guys Wah ini pastinya setelah itu lagi dan lagi ibu putri akan carmuk ya guys Sama Pak Haidar dan Ibu Hamidah Karena hal ini pula ya Kedua orang tua Sakinah akan segera pindah dari rumah Pak Mario dan Ibu Lauza Sebab mereka yang begitu sangat tersinggung dengan perkataan si bebenguskannya kali ini Sehingga membuat ibu Hamidah begitu sangat sakit hati pastinya Hal ini pula yang akan memanfaatkan oleh Fadil dan Fadil Ibu Putri Setelah nantinya mereka pun mendapatkan semua uang yang dimiliki oleh Sofia Dimana nantinya guys uang tersebut akan segera diberikan kepada Pak Haidar dan Ibu Hamidah Ibu Putri ini selalu saja berjalan dengan lancar Niat mereka yang ingin kembali dekat dengan orang tua Sakinah Supaya bisa mengetahui ada rahasia apa Di antara Pak Haidar dan Ibu Lauza Sebab mereka ingin mengetahui rahasia tersebut Karena itu kunci bagi mereka dan untuk mendapatkan Sakinah Namun tak hanya itu juga ya guys Sekali ini juga Dennis yang telah mengetahui rencana dari Fadil dan Ibu Putri Justru ia pun akan ikutan dalam rencana tersebut Namun Percy Dennis sendiri ya guys Karena ia pun ingin mengetahui ada apa sebenarnya di antara mertuanya dan ibunya tersebut Bahkan kali ini Dennis juga sudah berpikir ya guys Apakah Pak Haidar dan Ibu Lauza sebenarnya telah saling Mempunyai ikatan ataupun telah saling kenal sejak dulu Ataukah bahkan memiliki hubungan yang lain Sehingga kali ini Dennis pun akan menyelidiki hal tersebut Wah guys kali ini rahasia Pak Haidar dan Ibu Lauza sedang dipertaruhkan ya guys Pastinya jika nanti Dennis akan segera mengetahui Bahwa ternyata Ibu Lauza dan Pak Haidar memiliki hubungan di masa lampau Maka pastinya Dennis pun akan tak terima hal tersebut Karena pastinya keluarganya akan hancur berantakan juga Pernikahan bersama dengan Sakinah bisa jadi hambar lagi karena terancam dibatalkan Gimana menurut kalian ya guys Sehingga pastinya kali ini Dennis pun akan berusaha Untuk tetap membuat keluarganya utuh Tak hanya itu sepertinya jalan satu-satunya adalah Dennis dan Sakinah harus segera memiliki momongan Karena itu akan menjadi penguat bagi keluarga Dennis dan Sakinah Meskipun nantinya rahasia antara Pak Haidar dan Ibu Lauza akan terbongkar Dan sepertinya kali ini justru Sakinah pun secepatnya akan segera mengandung anak Dennis Sudah pasti akan segera memberikan cucu bagi Pak Haidar dan Bu Hamidah Begitu juga dengan Famario dan Ibu Lauza Tapi pastinya hal itu sepertinya masih akan lama terjadi Jika semua itu terjadi Ketika nantinya Sakinah melahirkan anak Dennis Maka itu akan menjadi happy ending Bagi pernikahan Dennis dan Sakinah Mungkin itu dulu guys Gambaran dalam episode Sinetron Bidadari Surgamu Dennis dan Sakinah akhirnya bisa memiliki momongan Dan membuat keluarganya utuh lagi ya guys Ataukah justru Sinetron Bidadari Surgamu ini akan segera memasuki episode terakhir Apabila semua rahasia akan segera terbongkar Karena rahasia terbesar dalam Sinetron Bidadari Surgamu adalah dimana Ternyata Sakinah adalah anak kandung dari Ibu Lauza dan Pak Haidar Dan tentu hal inilah menjadi pemicu diantara keutuhan rumah tangga Dennis dan Sakinah Namun seperti kita ketahui juga di episode tadi malam guys Dimana Dennis pun sempat menanyakan perihal tersebut kepada Ibu Lauza Begitu juga dengan Pak Haidar Namun mereka berdua ini sangatlah begitu kompak untuk bisa memutar balik fakta Dimana mereka pun saat ini masih saja bisa menyembunyikan suatu rahasia tersebut Nah guys akan semakin seru lagi apabila rahasia tersebut terbongkar Dan kemungkinan besar itu akan menjadi episode terakhir Dimana rahasia terbongkar pun akan menjadi Dennis pun sangat begitu kecewa Dengan perihal kedua pelakuan dari sosok ibunya bersama Faidar Karena hal inilah yang masih saja dirahasiakan oleh Faidar dan Ibu Lauza Dimana saat ini Dennis pun berusaha mencoba untuk percaya Terhadap apa yang telah dikatakan oleh Ibu Lauza terhadap Pak Haidar Karena kita semua bakal bikin penasaran lagi dengan alur dan kisah ceritanya di episode pendatang guys Dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis Terima kasih telah menonton video ini